Pemirsa sampah plastik yang kira menjadi permasalahan ternyata dapat menjadi produk bernilai ekonomis tinggi di tangan para perajin di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan kerajinan khas dari limbah plastik ini sudah menembus pasar dunia. Para perajin di lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Praia, Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat mengisi hari-hari mereka dengan menganyam beberapa kerajinan. Luar biasanya bahan dasar kerajinan warga desa ini adalah limbah plastik yang dipungut dari tempat pembuangan akhir sampah. Mereka mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis tinggi seperti tas, tempat tisu, hiasan dinding, taplak meja, hiasan lampu hingga keranjang. Hasil kreativitas warga ini pun sudah diminati pasar dunia seperti Eropa dan Amerika. Setelah itu, kebetulan ada teman yang coba membawa ke luar negeri, ternyata responnya luar biasa dari tamu yang ada di luar negeri. Terus saya pernah coba, kebetulan di NTB ini kan lebih sering bisa, sudah beberapa kali disinggahi sama kapal pasir. Di sana saya coba memasarkan sangat positif dari segi penerimaan produknya, sangat luar biasa, sangat bangga bahwa NTB ini bisa merubah plastik menjadi hal yang biasa menjadi lebih luar biasa dan lebih berguna dan lebih bermanfaat. Sementara itu salah satu perajin, Marlina, mengatakan untuk membuat satu buah produk bisa memakan waktu dua minggu lebih, tergantung tingkat kesulitan produk tersebut. Dua minggu. Itu apa itu nama? Ini tempat bunga. Ini dari plastik ya? Ya, dari plastik, sama rotan, sama ketak. Harga setiap produk kerajinan limbah berbeda-beda bergantung pada tingkat kerumitan pembuatannya. Limbah plastik yang disulap ini pun dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dari Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.